Itu berarti di C3 Kita butuh di C6 Nah kenapa kita butuh yang seperti ini? Tadi saya katakan, kalau kita bicara level C1 sampai C3 Itu kita akan tergantikan oleh yang namanya robot dengan mesin, dengan teknologi, dengan komputer Dimana faktor ekstrinsiknya itu lebih dominan, artinya dari luar Robot itu kan pasti ada manusia yang membuat programnya, membuat algoritmanya, memberikan perintahnya Berarti kan ekstrinsik Tapi kalau kita bicara kecepatan, ketepatan, kekuatan Menampung informasi, jelas robot di atas kita Tetapi robot teknologi itu gak bisa menganalisa Gak bisa mengevaluasi Gak bisa mencepat Mereka hanya bisa meng-copy Meng-copy lebih hebat dari kita Tapi gak bisa mencipat Paling gak belum Gak tau di masa depan Tapi sampai hari ini Mereka belum bisa menganalisa dirinya sendiri Belum bisa mengevaluasi dirinya sendiri Bukan membandingkan ya Bukan mengkomparasikan gitu Harusnya nilainya segini Kemudian itu kan berarti masih di C3 Tapi menganalisa dirinya sendiri Nah inilah yang disampaikan oleh Jack Ma Jack Ma mengatakan Kita harus mengubah Dunia pendidikan Supaya kita tidak kalah dari mesin Ini yang disampaikan Jack Ma Dalam pertemuan di forum ekonomi Kalau kita gak mengubah cara kita mengajar 20 tahun lagi Kita akan punya problem besar Apa yang kita ajarkan Model yang sudah 200 tahun Hanya basisnya pengetahuan saya Kita gak akan bisa dengan cara itu Berkompetisi dengan nasib Kita harus mengajarkan suatu yang Yang baru Dan inilah lepak informasi Kita harus menempatkan informatika disana Oke Nah Lalu kita bicara Informatika yang dipakai di negara-negara lain Sering disebutnya computer science Itu dasar keilmuannya Steam Science, technology, engineering, art, dan marketing Di mana ada frameworknya Ini frameworknya Ini yang dibuat Oleh Global STEM Alliance Tahun 2016 Framework pendidikan Kita lihat Hasil yang mau dicapai ini Gak ada yang hard skill Semua soft skill Sesuai dengan keterampilan abad 21 Pikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreatif Memecahkan masalah Literasi data, literasi digital, dan computer science Kecangkatan pendukungnya Pola pikir steam Pola pikir steam itu adalah pola pikir yang terbuka Open minded Ada perwakilan dan ketekunan Kita bicara kritinas Kita bicara resilience Ada kesadaran sosial budaya Ada leadership Ada etika Ini soft skill semua Tidak ada yang hard skill Karena di era ini Kita percaya namanya hard skill Itu bisa dipelajari secara mandi Desain pembelajarnya seperti ini Materinya harus terpadu Ada sainsnya Ada teknologinya Engineering, art, matematika Kita integrasi Modelnya harus berbasis problem Atau berbasis proyek Tidak bisa teori Tidak bisa ceramah Tapi harus berbasis problem Juga menggunakan Pendekatan pedagogi berdasarkan kajian akademis Harus kontekstual Scaffolding Scaffolding ini artinya Semakin lama Anak itu semakin dilepas Guru itu tidak lagi menjadi Senter Menjadi pusat Itu yang namanya scaffolding Tetap harus ada assessmentnya Ada sensitivitas dan relevansi budaya Dan jelas harus memanfaatkan teknologi Sepertinya di negara lain Sering disebut dengan Steam Computer Science Ini dasar Seponnya harusnya Kenapa salah Sepon Sepon buat Implementasinya Tentang bukaan akses Aksesnya harus terbuka Kemudian Harus selaras dengan Kearifan lokal Artinya betul-betul bisa dipakai Bisa menyesuaikan Kondisi daerah ini Kondisi daerah ini Ada pengobongan profesi Dan dukungan pembelajarannya Nah ini mungkin nanti Peran Organisasi profesi Harus ada Pembuktian Keefektifannya Jadi gak cuman teori saja Betul-betul dipakai Enggak Apa yang Kalau contoh tadi Aplikasi Android Untuk ngatur Pengairan hidrofonik Tadi jelas ada Ada manfaat Nah semua karya yang dibuat Anak-anak kita harus seperti Ketersediaan materi Dan dukungan praktisi Nah inilah kenapa Kalau kita bicara Mata pelajaran Keterampilan Prakarya itu kan Gak bisa dipakai Karena gak ada dukungan praktisi Praktisi prakarya kan Dan yang terakhir Harus bisa Diskill Seluruh Indonesia bisa Gak bisa kalau cuman hanya DKI saja Gak bisa malah hanya cuman Papua saja Gak bisa Harus Skala terbiasa Oke Nah Kemudian Yang banyak diangkat Sekarang rame di seluruh dunia Adalah ilmu baru yang namanya Computational Thinking Computational Thinking itu memang Dasarnya itu Dari Yang punya ide ini adalah Seorang profesor IT Dari Carnegie Mellon Namanya dok Profesor Jeanette Bui Proses Cara berpikir orang IT Ternyata bisa dipakai Untuk menyelesaikan berbagai masalah Katanya disebut dengan Computational Thinking Nah itulah kenapa Tadi saya katakan Programming Dipakai Sebagai alat Untuk belajar Top skills Jadi bukan belajar Programmingnya Tapi menggunakan Programming Sebagai alat Untuk menumbuhkan Soft skills Nah ini Step-stepnya Tapi kalau kita orang IT Cara kerja juga begini Mulai dari Dikompose Dikompose itu Mengurai masalah besar Menjadi masalah yang kecil-kecil Kemudian setelah dikompose Itu pattern recognition Artinya Yang polanya sama Dikumpulin jadi satu Istilahnya looping Jadi kita gak usah Ngetik ulang lagi semua Bisa dilooping Kita kumpulin jadi satu Kemudian abstraction Yang gak penting dibuang Setelah itu baru Nyusun algoritmanya Dari sini Di sini Terakhir Kita lihat Jalan gak Kalau gak Didibak Dan ini bisa kita pakai Untuk menyelesaikan Masalah apapun Di dunia ini Masalah finansial Masalah kesehatan Masalah rumah tangga Masalah hidup Ini semua bisa dikompose Walaupun dasarnya Adalah cara orang IT Mendesain software Kayak ini Mendesain hardware Kayak begini Itu yang disebut dengan Computational TV Kemudian penyaman Persepsi berikut Jadi saya sudah sampaikan Kita harus Meyakini Kalau ilmu ini Dibutuhkan Dari tingkat Usia dini Dasar Dan meneng Jadi Jangan sampai Ada mindset Wah ini cuma buat anak SMK aja Wah ini cuma buat anak SMK aja Wah anak SD gak perlu Wah ini Dan kita coba lihat Bagaimana negara-negara lain Sudah menjalankan Informatika Yang paling besar Yang paling terkenal Tentunya adalah Amerika Dengan programnya yang namanya Computer Science for All Education Plan Tahun 2016 Presiden Kepala Mengatakan Dalam Ekonomi baru Kemampuan Computer Science itu Bukan opsional Bukan pilihan Tetapi sudah Merupakan Keterampilan Dasar Nahini kita Topriya Hi everybody As I said in my State of the Union address We live in a time of extraordinary change Change that's affecting the way we live And the way we work New technology replaces any job Where work can be automated Workers need more skills to get ahead These changes aren't new And they're only going to accelerate So the question we have to ask ourselves is How do you ensure everyone has a fair shot at success in this new economy The answer to that question starts with education That's why my administration is encouraged To raise standards We've cut the digital divide in our classrooms by half We've worked with Congress to pass a bipartisan bill To set the expectation that every student should graduate from high school ready for college and a good job And thanks to the hard work of students, teachers, and parents across the country Our high school graduation rate is at an all-time high Now we have to make sure all our kids are equipped for the jobs of the future Which means not just being able to work with computers But developing the analytical and coding skills to power our innovation economy Today's auto-only candidates are just sliding under cars to change the oil They're working on machines that run on as many as 100 million lines of code That's a hundred times more than a station Nurses are analyzing data And managing the electronic health records Machinists are writing computer problems And workers of all of us Need to be able to figure out how to break a big problem into smaller pieces And identify the right steps to solve And identify the right steps to solve In the new economy, computer science isn't an optional skill It's a basic skill Right along with the three R's Nine out of ten parents weren't taught Obama said Di dunia baru ini, di ekonomi baru ini Kemampuan sains komputer, kemampuan informatika Bukan menjadi pilihan lebih Tapi harus menjadi keterampilan dasar Dan itu juga argumentasi dari Prof. Jeanette Kwing Yang punya konsep computational thinking Mengatakan di pertengahan abad 21 Computational thinking itu levelnya sama Kayak tadi membaca, menulis begitu Ada ya abad 22 Iya sih Gak cukup Nah Ini kan Obama Berarti kan sudah 4 tahun yang lalu nih Sekarang kan Trump udah lagi Udah lagi kampanye lagi Gak habis Tapi apakah programnya Obama ini dihentikan? Ditambah Eranya Trump Dari 4 bilion dollar Nambah lagi 200 milion Jadi Betapa pentingnya informatika ini Bukan TIK Informatika Komputer science Kita lihat di negara lain Seluruh Uni Eropa Finlandia Australia Nah ini Mungkin teman-teman Puskurbuk Tahu nih Kenapa Pelajaran sejarah Dan geografi Karena di Australia Begitu Kan kemarin rame Kan saya tahu yang Yang mendesain kurikulumnya siapa? Alumni Australia Hihihi 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 Tiongkok Nah ini yang menarik India nih Di India dikatakan Toddlers Artinya bayi Udah diajarin Caranya coding Negara-negara Tetangga kita Dan Jepang Thailand Malaysia Singapura Bahkan Negara-negara Yang di bawah kita Afrika Nigeria Jadi kita bukan Jangan mengagak kita Satu-satunya Yang duluan Itu termasuk yang Terlambat ini Persepsi berikut Ini mungkin akan menjadi Perdebatan Informatika itu Harusnya bisa diajarkan oleh Pendidik Dimanapun Gak perlu linearitas Gak perlu harus punya Eskom Saya gak punya Eskom Tapi yang tadi saya katakan Kalau ini masih Tingkat Usia dini Dasar Menengah Itu harusnya semua buruk Kalau sampai gak bisa Berarti Kurikulumnya terlalu tinggi Atau kemampuan burunya Yang telah korang Antara itu Jadi kita dalam Menyusun nanti Harus sesuatu yang Sederhana Bukan yang jelimat Kita ini Sering membuat Sesuatu yang jelimat Kita harus kita buat Yang sederhana Dan Kenapa Ini saya tunjukkan foto ini Karena ini adalah Guru-guru SMK Yang Non Komputer Jadi mereka Saat ini Ada yang Ngajar BK Ada yang Guru BK Ada yang Ngajar Matematika Ada yang Ngajar Bahasa Indonesia Ada yang Ngajar Bahasa Inggris Saya Ajarkan Saya Dampingi Untuk Ngajar Simdik Model baru Yang basisnya Konding Basisnya Informatika Bisa Yang tadi Saya tunjukkan itu Adalah mereka Karya anak mereka Yang bukan Guru KKPI Bukan Guru TKJ Atau RPL Tapi Ada Guru Beta Ada Guru Matematika Ada Guru Bahasa Indonesia Mereka Bisa Sudah terbukti Di SMK Dan Sekarang Saya sudah punya Beberapa Guru Lagi Yang Guru Bahasa Mandarin Bisa Ternyata Mendorong Anak Membuat Game Online Jadi Kita Bicara Background Pendidikannya Tapi Justru Kemampuan Sebagai Pendidik Kemampuan Pedagogi Nah Disinilah Mungkin Nanti Letaknya Bagaimana Organisasi Profesi Bisa Menjadi Mitra Pemerintah Untuk Yang mengeluarkan Sertifikasinya Layak Nggak Yang Ajar Jadi Ada Perbedayaan Bisa Disiapkan Kemudian Sertifikasinya Dari Organisasi Profesi Jadi Kita Sendiri Yang Memastikan Kalau Mutuhnya Terjambat Ini Saran Mungkin Itu dulu Yang jadi Bahan Disini Kita Hari ini Jadi Saya Tidak Ingin Terlampau Jauh Saya Ingin Memulai Dulu Dengan Kita Harus Punya Persepsi Yang Sama Terhadap Informatika Supaya Enggak Kemana Mana Jalannya Bisa Enak Tapi Intinya Kita Harus Membuat Kurikulum Yang Sederhana Yang Mudah Karena Harus Skalabilitas Tadi Kan Bisa Dari Ujung Sabang Sampai Ujung Merauke Bisa Silahkan Kalau Ada Yang Mau Diskusi Mau Bertanya Selamat Selamat kan tadi kita di bagaimana cara udinya bagaimana mencipta ya tapi selama ini yang kita terima sebagai hidup atau bagaimana diajarkan di pelatihan sendiri atau modul yang kita dapat dari pelatihan sendiri ya tetap hidupnya ke materi-materi-materi jadi yang diajarkan bukan sekitar bagaimana membangun anak untuk kita kita ketika pelatihan dari pemerintah sendiri ya ujungnya ke materi-materi lagi gitu dia ke anak pun kita dapatnya hemat-materi lagi bukan cara untuk bagaimana merangsang anak biar dia Hai lebih kreatif akhirnya bisa menciptakan satu yang baru Nah itu mungkin saran saya bagaimana pelatihan apapun pelatihan ke pendidiknya sendiri bagaimana cara itu merangsang anaknya bukan hanya matanya di bawah matanya ini gampang jadi dapat jatuh tadi ilmu yang tidak dapat ya wabung masih di kopi itu udah dapat ya itu ya itu dari bawah itu belum dibaca itu empat hari ntar hilang lagi gitu tapi kan kau skill untuk untuk cara merangsangnya itu kita sendiri cara untuk merangsang anak menciptakan dan satu hal misalkan contoh bagaimana cara untuk informatiknya tanpa komputer ya kan kita lihat contohnya juga kan kita lihat langkah-langkah itu kita nggak ini lah kita ATM juga lah amatnya tiru Hai menyebut modifikasi lah gitu nah kira-kira itu mungkin curahan hati sama pertanyaan curahan hati ah 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 ah